Kasus nasabah Bank Mandiri Mitra Usaha KCP Sarulangun Sri Pelayang terus bergulir. Rini dan Rahmat mendatangi OJK untuk mengadukan persoalannya. Mereka harap penyelesaian ini dapat diselesaikan dengan adil, karena sejauh ini pihak bank terkesan tidak memiliki etikat baik dalam penyelesaiannya. Setelah melalui proses panjang, anggunan sertifikat yang dinyatakan hilang, Rini dan Rahmat membuat laporan ke Polres Sarulangun. Merasa belum puas, Rahmat kembali melaporkan aduan ini ke OJK perwakilan Jambi. Dalam pengaduannya, Rini dan Rahmat menjelaskan, OJK menyambut baik pengaduan tersebut, dan bersedia akan menyelesaikan problem sertifikat yang dijadikan anggunan yang dinyatakan hilang setelah lunasnya angsuran pembayaran. Sepulangnya dari OJK, Rini dan Rahmat didatangi pihak Bank Mandiri Mitra Usaha KCP Sarulangun Sri Pelayang untuk menandatangani perjanjian dan dinyatakan sertifikat telah ditemukan dan akan diserahkan setelah menandatangani perjanjian. Berdasarkan keterangan Rini, di saat itu mereka tidak diizinkan untuk melihat dan membaca surat yang akan ditandatangani. Merasa ragu Rini pun menolak menandatanganinya. Kemalian kami kan baru pulang dari OJK Jambi, dan disitu kami membuat laporan secara tertulis dengan pengaduan juga kan. Disitu kami diterima dengan baik, di respon dengan sangat baik. Lalu setiap OJK juga menjadikan untuk menindak lanjut, menindak tegas gitu kan kepada pihak Bank. Baca kami pulang sehari itu, pihak Bank datang ke toko menemui orang tua kami untuk mengantar undangan pengambilan sertifikat tadi. Nah, terus kami penuhilah undangan ketiga tadi, ya kami tidak maulah terima sertifikat itu tanpa minta teratangan, tanpa kami baco dulu. Disitu kami tidak boleh baco kan. Ya, apa isi dari yang akan kami teratangan itu kan. Terus kami tidak bisa juga menerimu baik atau keabsahannya, kami tidak tahu sertifikat itu memang rela tidak kan. Nah, sudah sampai kini pihak Bank dari tiket baiknya nampaknya kan. Ya, mengakui lah, setidaknya aku, aku memang bala layan, aku menemui lapan, aku larikan, aku sudah tahu kan. Ya, misalkan menyayangkan lah, sampai sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak Bank. Selain itu, Rini meragukan keabsahan sertifikat yang akan diberikan. Sebelumnya, pihak Bank menyatakan hilang dan surat kehilangan pun telah dikeluarkan secara resmi oleh manajemen Bank Mandiri Mitra Usaha KCP Sarolangun Seri Pelayang. Sayangnya, sejauh ini manajemen Bank masih bungkam terhadap media di saat akan dimintai keterangan. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.